Saya memiliki Sanggantar di S.T.R.A.R.A.S yang dijulikan bersama HBPW, guru Pak Kalman dan Pak Apung. Lalu saya melatih nanti di situ. Bukan melatih, tetapi melatih sambil melibat ilmu di situ. Saya kan banyak belajar dari HMS, banyak yang ada di Indonesia. Lalu saya mengajak di S.T.R.A.R.A.S itu tahun 1998. Saya vakum itu 9 tahun, lalu 1998. Karena di sini di S.T.R.A.S tidak ada gurunya, lalu saya diinta untuk membantu guru yang keluar. Saat itu, bismillah saya masuk S.T.R.A.S sampai di Bapak Marah. 16 tahun saya berusaha di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya, Arifawusi, di channel Life's 723. Saya yakin pemerintah semua tahu dengan sosok tokoh di sebelah saya, Bu Sri Mulyani. Maaf, Mulyani. Bu Mulyani. Bukan, enggak pakai sering. Oh, gitu. Bu Mulyani. Ibu ini, saya juga penasaran, Bu. Ibu, dari mana sih dapat ilmu, apa ya, untuk mengembangkan seni budaya khususnya di luar sebuah ini? Ya, saya dulu senang menari di KSD, lalu SMP kelas 1, 2, 3, lalu di SMA, tidak, tidak berpuji pengalantari. Kemudian saya kuliah di Ibu Jogja, lulus tahun 89. Tahun 89 saya lulus di Ibu Jogja, kemudian saya belajar ke Wonosoko, yang arti kembali ke Wonosoko untuk belajar ke beberapa seliman dan beberapa orang merah di Wonosoko selama dari 1989 sampai 1998. Karena saya ikut harusnya mengajar, tapi saya tidak mengajar dan banyak belajar. Kebetulan saya memiliki Sang Gantari Asil Aras dan diberikan bersama HPPW, guru, Pak Kalman, dan Pak Akung, lalu saya melatih hari di situ. Bukan melatih, tapi ya melatih sambil melibat ilmu di situ. Saya kan banyak belajar dari Wonosoko. Lalu saya mengajar di SMP Buasal Mento itu tahun 98. 98. Saya yang panggung itu 9 tahun, lalu 98. Saya, karena di sini di SMP Buasal Mento tidak ada gurunya, lalu saya diminta untuk mengganti guru yang keluar. Saat itu, bismillah, saya masuk SMP Buasal Mento sebagai guru Bonara dan 16 tahun saya menjadi guru Bonara di sekolah. 16 tahun? Hanya, hanya 16 tahun dan itu suatu perjuangan banget ya. Di satu perjuangan itu sebenarnya apa ya, sebuah pengorbanan yang semoga, karena ilmunya ternyata dibutuhkan di SMP ini, lalu saya tepungi, karena belajar mempertanggungjawabkan apapun yang Allah dibutuhkan di saya. Ya benar, merealisasikan apa yang didapat, bermanfaat. Bu, susah enggak Bu? Kalau gini Bu, seni itu kan enggak terbatas, maksudnya enggak harus seperti itu, kan harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi susah enggak Bu? Merealisasikan seni yang guna ke era sekarang yang modern, yang bahkan orang juga, apa ya, tanda putih, jarang yang minat, termasuk salah satunya bunda kan suka loh. Sebenarnya enggak ada yang susah kalau kita melakoninya dengan penuh rasa fakti dan cinta pada profesi. Ya apapun itu, ketika kita mencintai profesi kita itu, tidak ada yang susah. Dan untuk tari, memang saya ada beberapa tari yang bijakannya adalah tari lengger. Saya ada beberapa karya sederhana, ada Genenjar Mulyo, lalu ada Gleden, kemudian tari wang Sabah, ini saya sudah terlibat, kemudian Genenjar Lengger. Itu tari yang berbicak dari tari tokeng lengger, yang ada yang berbicak tentang bulan Sopo. Mengapa saya mencoba belajar tari topeng lengger dengan tekun? Karena, supaya ditransformasi ke sesuah, itu mereka tidak lagi alergi. Ah, menari lengger, saya enggak mau, itu tidak. Tapi setelah mereka belajar, baru saya beraskan bahwa kalian tahu enggak untuk tari apa sih narnya. Enggak tahu. Ini adalah tari yang berbicak pada tari personal Mulyo Sopo, yaitu tari topeng lengger yang berbicak. Maka setelah mereka melangkominya, ternyata mereka tidak alergi. Kan anak-anak muda, sebelum ini, kalau sekarang topeng lengger tidak lumayan digemari. Sebelum-sebelumnya kan anak-anak seakan-akan alergi. Iya, benar. Tapi alhamdulillah, setelah saya mencoba mengemas dalam bentuk beberapa tari, gini anak-anak seneng. Jadi seneng dan sudah malah diangkat dengan dibuatan risai, juga menjadi skripsi. Itu kan berarti mereka sebenarnya harus akan informasi topeng lengger dan sepertinya, tapi kadang ego dan aku, anak muda itu yang dengan seperti itu mudah-mudahan terbantu sebagai salah satu sarananya, bukan satu-satunya sarananya, tapi sebagai salah satu sarananya untuk mendekatkan apa, seni tradisi bagi kamu lagi. Keren, bukanlah. Kalau saya masih, ya kalau saya sih sudah seninya beda lagu-beda itu. Saya kan bedenya. Kita memang, memang mematok pada apa ya, patoannya apa ya, fondasi ini. Walaupun kita tetap berkembang sebenarnya. Cuma kalau bisa mendalam, berkreasi seperti bumul, itu suatu luar biasa itu bumul. Saya justru banyak belajar dari senunan-senunan tradisi, bahwa mereka adalah guru saya sebenarnya, karena dari mereka saya, apa ya, termotivasi. Mereka maaf, tanda putih, kadang patungan iuran, untuk konsumsi, untuk bentar gimana. Justru mereka sebenarnya guru-guru saya. Jadi, saya kadang, apa ya, saya belum seberapa dibanding mereka-mereka. Termasuk gantangan yang menguruti benti, dan saya juga, mungkin pernah belajar juga, belajar ke teman-teman yang aktif di benti dan angkung, yang angkung tekan ada, saya belajar di desa saya, benar-benar di tanggung, kemudian berapa teman. anggut itu kan, ibu yang tidak anggut, saya belajar ke sana, tidak mau menimbul, mempersamai, dengan anggut yang, mereka juga suka-suka, mereka kekowo, nembang, dan sebagainya, jadi sebuah istilah, tidak akan menimbulkan sana. Satu lagi bu, ini ibu kan, dengan usia segitu, dan keluarga, bagaimana harus keluarga, tentang aktivitas ibu ini, aktif banget di sosial, apalagi di kesenian, ada kan orang gini, keseniannya apa, di peng-peng-pengnya, yang orang menghasilkan, banyak orang yang di duang, dan saya, secara, secara, ya melihat, apakah ibu ini, wow, aktif, sosialnya aktif, kesana ke sini, kayak tidak ada bebang, gitu. Saya nanti, karena saya mencintai profesi, bahwa anak-anak saya, semua alhamdulillah tahu, karena, sejak, sejak, kalau masih kecil, mereka sudah terbiasa, dengan, apa, waktu saya yang, apa ya, kayak berwaktu dengan waktu. Sayang apa bu, waktunya, karena menurut saya, bukan, kuantitas pertemuan, dengan anak-anak, tapi kualitas pertemuan. Padah, di rumah saja, misalkan saya bersama anak, sehari full, itu belum tentu, anak juga, memperoleh, apa yang mereka harapkan, dari seorang. Kalau kita di rumah, juga hanya, maaf, apa, terlalu maaf, intervensi ke anak, dan lain sebagainya, tapi bagi saya, kualitas pertemuan, walaupun, satu hari mungkin, hanya bertemu, satu jam, tapi, ketika satu jam itu, saya maksimalkan, untuk hal-hal yang baik, kemudian saya, beritahu, apa sebab saya di luar, dengan segala aktivitasnya, itu, mereka, bisa ngerti, semangat kami, karena sudah, sudah sejak kecil, terbiasa seperti, apalagi sekarang ini, saya, apa, konsentrasi, di sekolah ini, sedang membangun, bagaimana sih, SMA 2 Selomorba itu, berbeda di sebuah, apa, sekolah yang, satu-satunya sekolah, kalau tentang Bintu Lentu, satu-satunya sekolah, tidak ada sekolah lain, yang membangun, alat musik puno, seperti, Mas, dalam Bintu Lentu, Baru SMA 2 Selomorba. Itu keren itu, bundengan saya sendiri, saya masih, keseluruhan bundengan ini, masih, belum tahu, banget lah, puno banget, rasanya itu. Iya, sebagian memang, sebagian memang, menganggap itu puno, tapi, ketika diolah, untuk lain waktu, akan kita, sampaikan, seberapa jauh sih, perkembangan Bintu Lentu? Itu tantangan besar, yang harus dihadapi, ke era sekarang, dan masa depan, membawa, hal yang kuno, ke Madara. Mungkin enggak, Sangat mungkin, karena ini sudah, sudah cukup jauh, dari sista awal. Optimis ya, Bu ya? Untuk kita bisa bahas, di lain waktu. Siapu, iya. Alat musik bundengan, sampai itu, Oke, siapu. Ya, lagi Bu, apa, aktivitas Ibu itu, selain di, SMP 2, selamerto ini, apa saja? Saya, aku di, Sangat Tariah Jelaras, kemudian, dulu, saya aktif di, beberapa, sekolah ekstra, tapi, sejak tahun, ini, 24, saya mengurangi, ekstra, jual, karena, saya sebaris, bertanggung jawab, full, di SMP 2, sanitar. Dan, yang, apa, yang, cukup, selalu, 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 anak-anak, SRB, D, tidak, utang arah. Saya, sangat, setahun, sebaru, melatih, mereka, menarik, dan, Alhamdulillah, mereka lebih menemukan jati diri, dan, mereka menemukan rasa percaya diri, ketika mereka perform. Susah itu, susah, karena, mereka sebenarnya, anak-anak istimewa, jadi, berkali-kali, banyak orang, seberapa susah melatih mereka, justru, kebalikan, melatih mereka itu, hal yang istimewa, karena, mereka, perhatiannya bagus, kemudian, konsentrasinya bagus, kemudian, ketekunannya juga lebih, jadi, bagi saya, mereka itu, semewa, yang lain, mungkin merasa, seragam, tidak, masih sulit, tapi, sekali lagi, ketika kita mencintai profesi, dan, kita mencintai mereka, mereka pun akan mencintai kita, dengan, dengan segenap, yang mereka mencintai. Kelatan banget, misalnya, Kelatan. Justru, diudah malam. Iya, baru tahu, saya ini. Karena, mereka satu, konsentrasinya bagus, terus, kemudian, apa ya, usahanya maksimal. Saya pernah, pentas, jam 7, setengah yapan, hari pentas, saya, baru-baru, jam 6.30, sampai, saya datang ke Jinaupakara, saya ratai, apakah kamu mampu, menari, waktu itu, dari, jina jangkoyok, saya, menurut pas, kamu, habar, atau tidak, saya, habar. Saya ratikan, dari jam 6, sampai 7.30, sampai 7.30, sampai 8.30, saya, yang dioperasi. Wow, ya, ya, kebayang, saya melatih, ya, nyelun sewu, anak, ya, itu, susah, kalau, kalau kita yang, ya. Kebayangan, susah, tapi, kalau, kebetulnya, kan, mereka melalui kode, jadi, mereka mau ganti gerakan, saya melalui kode, saya melalui kode, lalu, mereka akan, berganti gerakannya, dan bayangannya cukup keren. Oh, ya, bu, ini, bundangan ini, ini dari mana, bisa banyak ini? Ini, bundangan, ada beberapa, beberapa, membuat, dari, Pak, Mbah Mahrumi, di sebelah ini, Mbah Mahrumi, tetap, si benda, Kurojabi, ini, Mbah Mahrumi, yang membuat pertama, sekarang sudah sempur, tidak membuat, lalu, yang sebelah sana, itu, Yatno, Lamuk, Ali Wiro, lalu, ini, dari, mana, dari, sana, Pergolangu, Pergolangu, ini, bentuk aslinya, seperti ini, saya menikah, bentuk asli, ini Yatno, kemudian, dari Mbah Mahrumi. ini, buat, musik, undangan itu. Ya, bentuk bendengan, untuk bendengan, musik, atau, bentuknya, sudah cukup, bervariatif, karena, yang dua itu, sudah, nilai estetikanya, sudah saya buntuk, untuk, sehingga orang, melihat, bendengan, tidak hanya, sudah penutup kepala, gemuk dulu, tapi sudah, ya, keren, yang mengikuti, zaman juga, sebenarnya, pengen banyak, siapa yang mengulas, bumul, dan saya yakin, semua penasaran, cuman, next time, kita akan, ulas lebih dekat, bumulan ini, terima kasih, ibu, atas waktunya, ada pesan, masyarakat, atau, generasi, sekarang, tentang, bagaimana, mengembangkan, ataupun, menghadapi, tantangan, masa depan, dalam, seni terdaya, karena itu, persaingan dunia, juga, ya, yang jelas, generasi, mudah khususnya, cintailah, apa yang, sudah, teluh berwariskan, terutama, yang seni, itu, cintai itu, kemudian, lakukan, dan kembangkan, dengan hati, karena, apapun, ketika sudah, dilakukan, dengan hati, siapapun, akan terpesona, dengan apa, yang kita lakukan, jadi, anak muda, jangan, merasa, mundur, wah, saya malu, dengan, tradisi, yang, meluhur, berwariskan, terlihatannya, tidak keren, tetapi, saya bersyukur, karena, sekarang, sudah banyak, generasi, muda, yang, sudah, bangga, ketika menari, topeng leher, sebagai contoh, kemarin, kita, apa, pentas, 5,000, bapak leher, itu cukup, antusias, baik dari masyarakat, sesuah, dan, kalau tidak salah, ada bapak itu, jadi, jangan patah semangat, berjuanglah dengan hati, dan cintailah dengan, setenuh jiwa, apapun yang, perlu berwariskan, kalau teman-teman, tajahkan tidak, terima kasih, Anda datang bermanfaat, dan menikahkan